Pada Bapak, atas petunjuknya memberikan dan menyalurkan barangnya ke petani. Saya sebagai petani berdominan di tomat, cabai, dan bawah merah. Tentu kami sebagai petani, Pak, yang menjadi tantangan adalah sering timbulnya berbagai macam penyakit pada tanaman. Seperti apa itu penyakitnya, Pak, untuk tanaman tomat? Misalnya kalau di tomat, satu-satunya busuk daung, busuk buah, dan termasuk juga bercak daung, busuk polupah di bawang. Dan termasuk buah yang kelihatannya biasa buahnya itu agak retak-retak, utamanya di permukaan buah. Coba apa dihatikan, Pak, untuk tomatnya? Seperti ini, Pak, kelihatannya pada bagian kepala tomat, kelihatannya agak retak-retak. Namun, saya sebagai petani, pemakai bersonil, dan untuk mengatasi hal-hal ini, tantangan ini, solusinya adalah bersonil. Dan yang paling saya andalkan adalah bersonil untuk mengatasi hal ini, yang menjadi hambatan di petani, khususnya kami di petani tomat. Dan Alhamdulillah, Pak, hasilnya ini. Hasilnya ini kelihatan buah mengkilat, mulus, buah seimbang, dan disukai pedagang. Nah, itulah kembali saya mengulangi bahwa solusinya adalah bersonil. Jadi saya mau bertanya, Pak, pengaplis yang Bapak terhadap tanaman tomat, khususnya untuk busuk daung atau hawar daung, biasanya pakai dosis berapa, Pak? Untuk pertengkenya, pertengkenya 15. Kalau bersonil yang... Atau kita campur langsung di ember atau di paket drum yang kemasan 200 liter atau bagaimana, Pak? Ya, tergantung situasinya, bosarannya, hamparan. Kalau memang seperti hamparan yang sekarang ini, tidak terlalu luas, berarti saya hanya mencampur melalui ember aplikasinya itu. Dosisnya, Pak, satu sendok atau dua sendok, Pak? Eh, dosisnya tergantung, kadang saya pakai satu sendok, kadang juga dua sendok. Oh, tergantung dari penyakitnya, Pak? Tergantung penyakitnya itu dan cuaca. Oh, iya. Biasanya karena musim hujan itu sering-sering datang serangan penyakit seperti busuk daung, busuk buah. Tapi di musim kemarau itu ya saya kurangi dosisnya. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Jadi, burka petunjuk dari petugas Bersomin. Jadi, inilah hasilnya. Jadi, untuk pengapliasan Bapak, dalam seminggunya, pengapliasan Bapak berapa kali, Pak, dalam satu minggunya untuk pemakaian produk ini? Kalau Bersomin, kalau sekali lagi saya tergantung cuaca, rata-rata ini satu kali, satu minggu. Satu minggu? Satu minggu. Di musim kemarau ya, Pak? Di musim kemarau. Kalau musim hujan, Pak? Kalau musim hujan itu kadang lima hari, empat hari. Kan, khususnya di wilayah Malino, biasanya curang hijau yang paling tinggi di bulan Juni, Pak. Untuk curang hujan yang paling tinggi itu, khususnya wilayah Sinjai sama Malino. Artinya, kalau Sinjai, artinya memang agak beda di Malino. Karena Malino adalah daerah ketinggian, tapi cuaca itu hampir sama. Tetapi pengapliasan itu kita sesuaikan dengan keadaan curang hujan, cuaca. Kalau cuacanya itu sangat, apalagi kalau hujan, hujannya itu di sementara tengah hari datang hujan, itu kita coba-coba mengatasi dengan Bersomil. Dan Alhamdulillah, ya, kita sudah... Jadi, Bapak, selama menggunakan produk dari TBM, sudah berapa bungkus, Pak, kita pakai? Kalau seingat saya, selama ini, yang saya ingat itu lima bungkusan ke atas, Pak. Lima bungkus ke atas. Dan Alhamdulillah, saya sudah berkesinambung. Memperkenakan Bersomil ini. Jadi, istilahnya ini, Pak, Bersomil untuk tanaman bapak yang terkena busuk daun atau hawar daun. Istilahnya pori ya, Pak? Istilahnya orang konjoh, pori. Istilahnya, kalau bahasa kerenya, solusinya. Solusinya, ini busuk daun dan busuk buah, saya yakin dan saya masih mengunggulkan bahwa Bersomil adalah solusinya. Solusinya busuk daun dan mempunyai mulus ini buah. Contohnya seperti ini, Pak. Ini, mana tadi, Pak, yang terkena? Mana itu? Oh, iya. Ini, Pak. Kemari kan sempat terkena seperti ini, Pak. Iya. Iya. Jadi, setelah bapak memakai Bersomil, buahnya seperti ini? Iya, iya, betul. Terus, pengaplikasiannya berapa kali itu, Pak? Eh, pengaplikasiannya... Dan tembak bapak jadinya seperti ini, mulus seperti ini? Eh, lima hari, lima hari. Lima hari di dalam musim kemarau itu, Pak? Di dalam musim kemarau. Oh, begitu. Karena kebetulan ini musim kemarau, tapi di musim hujang itu, eh, paling sering, paling sering, anunya, aplikasinya, karena... Harus berhutang, Pak, untuk pengaplikasiannya kalau di musim hujang. Iya. Oh, begitu. Bawah merah, ya.